Al-Fatihah 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 Selama hidupnya Tidak pernah masuk ke masjid Maka sedih kita rasa Bapak Ibu Sangat sedih sekali Maka oleh karena itu Jangan pernah melihat masjid itu Hanya dari sisi fisik Ini Alhamdulillah Masjid kita sudah selesai Tadi saya cerita sama Pak BKM Alhamdulillah dengan Sudah selesai pembangunan pakar Kemudian di dalam juga Alhamdulillah bagus Jemaah bertambah Iya Pak ya Iya kan Pak Bertambah jemaah kita untuk sholat di masjid ini Oleh karena itu Harapan kita Jadikan masjid ini adalah sebagai Sebuah hubungan yang sangat menautkan dengan hati kita Sehingga aktivitas apapun di dalam kehidupan Tetap kita khususnya laki-laki Jadikan masjid sebagai tempat persidahan Untuk mendapatkan ketenangan dan Kira-kira di dalam hati kita Bu Kalau misalnya suami ibu belum mau sholat ke masjid Tugas ibu untuk mengasih tahunya ya Bu Tugas ibu Ya kalau misalnya suami ibu belum mau sholat ke masjid Suruh salamu Pergi ke masjid Ya Kenapa Sebelum Berakhir Masa hidupnya Kalau sudah berakhir Masa kehidupan manusia Sudah mati Ya makasih Ya apa Makasih anak luar biasa ruginya Ya makanya Kalau ada Orang tua kita Keluarga kita Saudara kita Yang selama hidupnya tidak pernah masuk ke masjid Begitu masuk ke masjid Dan dalam bentuk jenazah Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat mengetikan Di dalam Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Tugas ibu Apabila telah datang ajalnya Maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesakun Dan tidak pula dapat memajukannya Maka ibu-ibu yang cinta dengan bapak Tugas ibu mengingatkannya Ya bagaimana caranya Berikan yang terbaik Ya berikan yang terbaik Kalau misalnya ibu mau memberikan yang terbaik Buat suami ibu Buat bapak Maka gunakan lampu bahasa yang sangat Kalau suami kita disuruh Untuk yang baik dengan bahasa yang kasar Tonton saya ambil Pak Bapak udah tua Bapak udah mau tangan Tapi gak pernah mau ke masjid Saya rasa siapapun bapaknya Siapapun suaminya pasti marah Ya kan pak Marah kalau dengan bahasa yang kasar Dengan bahasa yang tidak salju Tapi coba kalau misalnya istri Ibu mau menasihati bapak dengan cara yang bagus Contoh misalnya Pak Bapak saya lihat Semakin lama semakin tua Wajah bapak semakin tonton Kurasan Bu Pernahmu juga apa Bu Pernahmu juga Pernahmu juga Pernahmu juga Pernahmu juga Pernahmu juga Pernahmu juga Maka dalam konsep Maka dalam konsep Mengajak seorang suami Untuk pergi datang ke masjid Melaksanakan sholat Setiap waktu di masjid Maka istri yang punya peranan Berikan yang terbaik Bapak ibu Ya Jadi ibu Bahasanya yang santun kepada bapak Pak Kutengok wajah bapak semakin hari Semakin lama Semakin tua Tapi wajah bapak semakin tampan Alangkah bagusnya Pak Kalau wajah yang tampan itu Selalu dibaksu dengan air muda Dan bapak mau sholat Pergi ke masjid Saya rasa kalau ibu Katakan itu kepada suami ibu Kalau itu dikatakan kepada suami ibu Ya gila Pasti suami ibu akan pergi Dan menurut di akhlar pengawan ibu Karena pernah terjadi bapak ibu Ya ada seorang istri yang mengajak suaminya Untuk pergi ke masjid Karena dengan bahasa tujian seorang istri Akhirnya suaminya tadi berpikir Kalau ibu itu kerjakan berarti Aku menyenangkan hati istriku Kata suaminya Tapi kalau aku tidak kerjakan Apa yang diinginkan oleh istriku Berarti aku menyakiti hatinya Maka disuruh suaminya Bang Pigilah abang sholat bang Abang sholat sana ke masjid istrinoma Aku memang mau mengikuti Apa yang kau bilang Tapi bagaimana dengan aku Aku tidak tahu Bagaimana caranya sholat Aku tidak tahu Bacaan sholat bagaimana Bang Tidak ada masalah Pergi saja abang ke masjid istrinoma Apa yang dikerjakan imam Abang ikuti Apa yang dikerjakan jamaah Maklum Abang ikuti juga bang Oh gitu saja Ya tidak susah-susah Kalau abang punya niat mau sholat Maka akhirnya diambilkan Ibu Kain sarung Kain sarung pemberian dari suami Diberikanlah kepada suaminya Bang Ini kain sarung baru Tau abang kapan belinya Kapan deh Ini 25 tahun yang lalu Waktu abang menikahi aku Sarung ini belum pernah dipakai bang Hari ini karena abang mau pergi ke mesin Pakailah sarung yang ini bang Alhamdulillah dengan senang hati Suami memakai sarung pemberian istri Ternyata sarung itu gak pernah dipakai Sudah 25 tahun bapak hilang Kemudian akhirnya pergilah suami Meninggalkan rumah pergi ke masjid Begitu 100 meter 100 meter dari rumah Terdengar suara gaib bapak ibu Apa suara gaibnya Bapak ibu Tetanggan ibu Bapak ibu Benarin tau bapak ibu Selama hari ini si bapak gak pernah Begitu ke masjid Begitu ke masjid Ternyata bertanya Bong tepi ya tau Biasa Tiwarung aja Habu-habu Ini tengok Tergitu masjid Terkadang bapak ibu Mohon maaf Orang berbuat baik Agak zaman sekarang susah Orang berbuat baik Salah Orang mau berubah Dari sesuatu yang gak bagus Sebagus juga salah Terkadang Makanya Pada saat itu terjadi Pada si bapak itu Dibilang menarik Dia berpikir Wadah secompan Lanjutkan atau tidak Kalau dilanjutkan Beban orang Kalau gak dilanjutkan Gak enak sama istri Akhirnya Diteruskanlah Pergi ke masjid Sampai di jalan Ketemu dengan orang Nanti kan Nah masjid Loh Untuk masjid Loh Selama hari ini Gak pernah ke masjid Begitu ke masjid Bawa orang-orang negatif saja Bapak itu Akhirnya Kita cerita Pergi sampai di masjid Begitu sampai di masjid Alhamdulillah Bapak ibu naas Bapak yang tadi Gak pernah masuk ke masjid Sholat pas Posisinya di belakang imam Posisinya di belakang imam Cuma dia gak galau Dia gak khawatir Dia ingat apa kata istrinya Bapak kalau sholat di masjid Apa yang dikerjakan imam Ikuti aja Akhirnya Kita cerita Allahu Artar Kata imam Imam membaca Al-Fatihah membaca ayat Kemudian Allahu Artar Imam berrukuh Akhirnya Punya menipu Imam kayak gini Dia pun ikut berrukuh juga Allahu Artar Ternyata Penganggung 25 tahun Gak dipakai Semuanya Aku Koyang Koyang salun bapak tanduk Koyangnya salun tadi Membuat si bapak kalau Allah Bagaimana pula Tapi dia ingat apa kata istrinya Ikuti aja Apa gerakan imam Imam ruku Ruku Imam sujud Imam berdiri Berdiri Imam duduk Akhirnya dia tidak menghilangkan salunya yang koyang Dia terus Melakukan Ibadah sholat Mengikuti imam Tapi ternyata bapak ibu Di belakang ada pasukan Bondre Pasukan Bondre Anak-anak kecil yang selalu ribut Kalau sholat Kerjaan Nopoi Kawannya Kalau kak nabis Begitu ada pandangannya Selama hari ini Gak pernah dilihat Mereka kompromi dan Sejumlah Hata 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 dari belakang, berarti aku harus rokok ke depan akhirnya yang disalunya koyak tadi merogok ke depan bapak ibu, tidak tahu bapak itu adalah imam begitu dirogok, imam tadi berpikir mislima besar dan menjadi imam namun sedikit, pura-pura yang dising merogok, ini kok sokok pula aku merogok-pura yang disalunya akhirnya tadi, anak tadi tidak melepas pegangan yang disalunya bapak itu pun memegang imam tidak lepas-lepas, akhirnya berpikir terakhir karena kelamaan mereka ditunjanglah yang memegang dari bapak ibu oleh imam kenalah makhluk yang disalunya koyak kemudian yang disalunya koyak berpikir kalau dalam surat ada juga yang ditunjang ditunjang juga lain di belakang akhunya resuh itulah kalau kita tidak mempunyai ilmu oleh karena itu bapak ibu pada saat dan konsep bagaimana kita mampu mengajak suami kita untuk pergi sholat ke masjid maka tanggung jawab kita ibu tanggung jawab kita bantu suami kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman bantu suami kita untuk senantiasa takat kepada Allah sehingga nanti akan kita peroleh balasan dan setiap kebaikan yang kita lakukan yang pertama kemudian yang kedua seorang wanita yang tidak pernah menutupi aurat kecuali ketika ia sedang di kafani ini khusus wanita ya itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan saudara-saudaraku kalau ada wanita yang tidak pernah menutupi aurat yang tidak pernah pakai hijab ditunjukkan auratnya hanya pada saat ia meninggal baru di kafani maka sungguh ini adalah hal yang sangat menyedihkan oleh karena itu bapak ibu sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh-tolakan yang baik maka pada saat kita sebagai suami melihat istri kita belum pakai hijab belum mampu menutup aurat tugas kita mengingatkannya pada saat kita sebagai ayah anak-anak perempuan kita belum mampu menutup aurat maka tanggung jawab kita saudara-saudaraku agar kiranya anak dan istri kita mampu menutupi aurat yang terakhir yang ketiga peristiwa yang sangat menyedihkan yang ketiga adalah seorang manusia yang tidak pernah bersedekat kecuali ketika keluarganya bersedekat atas namanya tapi pada saat dirinya sudah meninggal dunia ini sering terjadi pada saat ayahnya meninggal mamanya meninggal baru dia berpikir akan bersedekatkan menyedekatkan hartanya uangnya untuk ke mesjid atau kemanapun tapi pada saat ia hidup dia tidak pernah bersedekat oleh karena itu selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita maka gunakan waktu andai Allah memberikan rezeki yakinlah saudara-saudaraku bahwa rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain di dalamnya hak itu harus kita keluarkan agar kita artirannya harta yang kita peroleh itu adalah harta yang berkah dan insya Allah kita selamat di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat oleh karena itu sedekat tidak perlu banyak yang penting ikhlas itu dulu kalau sekarang sedekat harus banyak harus ikhlas untuk yang terbaik buat kita semua terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari Allah yang salah datang dari saya manusia yang bodoh dan jauh dari tata sempurna wa'allahu mu'afiq ina akwa bitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala perhatian Terima kasih telah menonton!